Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film pasodnya Bapak kamu kerja apa? Kulit! Kisah keturunan anak Dajjal ini dibuka dengan sebuah tragedi amukan seorang begundal bernama Yana yang pulang-pulang gagal menuju Legend 5 dan malah menetap di Epic padahal akhir season tinggal beberapa hari lagi Hal hasil istrinya bernama Yura pun berusaha menghentikannya meskipun amukan Yana bukan cuma masalah Epic Karena ternyata Yana juga dipecat akibat telah menilap uang perusahaan 300 triliun tapi untungnya cuma didenda 5 ribu rupiah Kemudian tak berselang lama perut istrinya pun tiba-tiba sakit serasa dede bayinya lagi berendam dengan asam lambung dan kumur-kumur memakai asam sulfat sehingga muka Yana pun bisa direda daripada melihat istrinya wastet baru mulai udah wastet kan kagak lucu anjing Daripada menggalau pagi harinya si Yana pun mencoba mencari kerjaan tapi Aib Yana duluan udah kesebar karena kebetulan FYP dan diparodikan oleh konten kreator Hal hasil bapak pemilik warung Madara pun harus menolak merekrut Yana meskipun memiliki pengalaman bakuantam dengan para warga yang meminta kasbon Nah ketika pulang Yura pun memberi kabar kalau mantan top lokalan Moskov di Nganjuk telah terwastedkan dari dunia akibat kebanyakan begadang jadinya dengan terpaksa tanpa ganti baju Yana pun kesana untuk berbelak sungkawa tapi karena gak punya uang Deril memberi hikmahnya doang disana Yana pun berhasil memberi uang duka berupa kentut tanpa disadari oleh para warga yang ada di depannya lagian kalau gak bawa uang gak apa-apa kali bang gengsi bener dah dan ketika paustad datang mereka semua pun masuk ke dalam sedangkan Yana aduh udah kagak nyumbang malah dapet sumbangan kalau itu saat mereka keluar Yana pun ikut serta menuju ke pemakaman meski berbeda skin dimana saat pulang Yana tentunya berhasil gacor parah siap memborong skin-skin sekalian membeli jasa joki ML akibat melihat uang di setiap amplopnya berisi yang merah-merah kalau gini caranya sih saya bakal datang terus ngelayat anjas masalahnya kampung mana yang tiap hari ada orang meningsoi kampung jodoh wasiat bapak setelah mendapatkan cuan uang itu pun diberikan ke istrinya dengan alasan habis bantu temen kembali ke epik dari mitik jasa turunin tiernya kakak dan dengan gendengnya sang istri malah percaya nah ridem nyari kini Yana pun mendatangi rumah duka yang kebetulan ada lagi yang waslet fix ini kampung banyak hantunya cuy tiap hari ada orang meningsoi seperti biasa Yana pun hanya memberikan sumbangan angin yang dikepalkan kemudian seperti biasa lagi si Yana kemali menilap uang-uang tersebut karena selesainya dari rumah sini Yana kemali datang ke rumah sebelah dan melakukan hal yang sama bahkan sekarang menuju rumah berikutnya lagi untuk menilap uang dukannya kampung apaan ini nyanying semalam tiga orang yang meningsoi bagaimana Yana kagak gacor keesokan paginya ada lagi orang waslet buset dah lama-lama kekurangan member ini kampung namun kini berita mengenai hayam maling yang suka ngemaling uang taziah udah mulai FYP dicangkema mama tukang gibah ini bahkan percakapannya didengar oleh Yana yang membuatnya ketar-ketir takut ketahuan lalu berakhir di Bakuantam sekampung tanpa mengatakan Sherlock tak parani sampai ia pun membatalkan niatnya untuk top up dosa hari ini gak apa-apa lah bang besok pasti ada yang mati lagi nah malam harinya tubuh Yana seketika gatal-gatal mengeluarkan bintik-bintik merah seperti habis dikecup Brody halasil saat dibawa ke rumah sakit Yana pun harus pulang dengan balutan di tangan kirinya yang kata dokter cuma terkena cacar dimana tak berselang lama muncullah dua minion kagak guna sambil membawa bandera kuning lagi-lagi orang waslet kagak menu akal anjing mengetahui ada yang waslet kini Yana pun auto semangat melayat Alhamdulillah akhirnya masih cepat dulu juga sama tetangga peduli bapak kau kagak tau aja dia hanting cuan tapi sehingga posisi baskom penampung cuannya berada di samping para warga jadinya Yana kesusahan menilapnya namun dengan GG gamingnya si Yana mengasut 2 minion ini untuk mabar epep di depan kebetulan di Lampros lagi bagi-bagi diamond dan ketika mereka pergi barulah Yana menilap beberapa barang mulai dari isti dompet sampai ke uang taziah pun ditilap habis-habisan oleh Yana yang kemudian pulang dengan full senyum semudah itukah jadi maling lapas auto sepi di sisi lain emak Yura pun mulai menanyakan dimana suaminya kerja kenapa tiap hari selalu pulang bawa uang banyak padahal bukan kuliaharian apalagi tukang pungut uang keamanan berkedoh ormas namun Yura seketika menjawab dengan full positive thinking tapi insyaallah uang yang cecep yang dikasih ke Fitri itu uang halal anjas halal buat ngemaling butuh effort bos kesokan harinya abu roja kemarin berkata uang halal si Yura udah diberikan kejutan berupa amplop putih di dalam selimut yang menyelimuti titit Yana ketika tidur sehingga ia jadi tahu apa pekerjaan suamnya sekarang yaitu sebagai tukang tilap uang taziah begitu juga dengan Yana yang akhirnya mengaku karena udah kepojok dengan berbagai macam bukti apalagi penemu bukti tersebut tak bisa disogok pake uang karena kebetulan adalah istrinya ya kalau yang onoh sih bisa-bisa aja cuaks selama ini aku mencuri uang taziah tiap Yana ngomong ada bencana alam mendengar pengakuan langsung dari suaminya sang istri seketika menjatuhkan seluruh amplop apalagi kini si Yana kembali kesurupan coki pardede yang tak percaya Tuhan itu ada karena udah beberapa kali mencuri kenapa dirinya masih tetap hidup mana zap mana udah dikasih hidup malah minta-mining soy nah di sore harinya berita mengenai maling uang taziah kini mulai sangat FVP akibat top global pengibahan disana fokus membahas topik maling uang taziah hasil si Yura yang baru jemuh masak kangkung di cocol saus padang langsung mengurungkan niatnya ketika ingat kalau uang yang dipake beli adalah uang babi alias saram apalagi saat sampai di rumah Yura kembali menyalahkan suamnya yang cuma karena perutnya sakit bisa-bisanya dibilang kalau ini semua ulah suaminya yang udah ngemaling uang taziah lah kagak gitu juga lah bambang bisa jadikan masuk angin namun meskipun udah diberikan tutur dari A sampai kerumus siku-siku Siana juga kagak tobat-tobat dan memilih pergi untuk mencari keberadaan orang wastet sementara Yura kini melaporkan kebegundalan suaminya ke emaknya yang kini udah tau job des si Yana yang bertugas sebagai maling uang taziah melapor kok ke emak ngelapor ke halokit selamak atau duta sopan santun nah ketika Yana sampai di tempat orang meningsoy kini ia diam-diam naik ke atas tanpa ketahuan ini para warga butamep atau gimana angin hal hasil dengan santuinya si Yana langsung melahap seluruh isi baskom mana manu ustad katanya Allah matau ini buktinya buset gue gak ikut-ikut bang ya lu baru aja membuka gerbang neraka tingkat promek anjing bawa-bawa nama Tuhan selain menilap uang duka si Yana dengan sintingnya juga menganboxing berbagai macam lemari disana untuk menemukan secercah cuan dan juga perhiasan agar bisa dijual namun sayangnya seorang minion tiba-tiba histeris melihat uang taziahnya hilang dan keluarlah Yana dengan santuinya dari dalam kamar si pemilik rumah tanpa dicurigai oleh para warga loh kok bisa anjing buset seriusan pake nanya aduh cara menumbuhkan kecurigaan ke mereka gimana sih disana dengan santuinya Yana pun memberikan teori kontrasepsinya ya tuh jangan-jangan hal marhum kena azab mana ada orang kena azab uang taziahnya hilang dan dengan GG gamingnya seorang minion pun bisa-bisanya percaya dan menyakinkan semuanya iya nih ini yang dinamakan azab azab pala bapak kau sehingga kini Yana bisa pulang dengan tenang meskipun di jalan harus diadang dengan berbagi rintangan yang begitu realistis anjas pohonnya pohon beneran cuy marpel ketar ketir lihat ini setelah melewati rintangan seperti keras bandikot kini Yana pun harus pergi ke rumah sakit karena istrinya tepar secara mendadak apaan ini anjing kamar kamboja itu kamar apa acara SEA Games 2023 dimana ketika dokter keluar ia pun menanyakan kalau istrinya udah berhasil mengeluarkan calon beban keluarga yang di masa depan akan meminta motor aero kalau bisa NMAX turbo itu pun harus nendang pintu dan harus terkena smackdown oleh bapaknya lebih dulu hal hasil si Yana auto terbagongkan namun setelah beberapa menit ternyata anak Yana tiba-tiba wastet seakan-akan menolak dilahirkan ke muka bumi sehingga tingkat kebagongan Yana semakin meningkat ada rasa bahagia sekaligus dukannya nah dari luar perbacotan mereka berdua pun didengar oleh dua mama yang entah kenapa bisa ngespon disana tapi yang pasti mereka akhirnya tahu kalau si Yana tukang hayam maling uang taziah yang beritanya udah FVP di kampung sana dan dua mama ini pun bersiap pulang siap-siap diundang ke berbagai macam podcast untuk membeberkan kebegundalan si Yana biasalah di Wakanda ada masalah dikit podcast bahkan dokter pun sekarang kerjanya ya gosipin kehidupan orang enying kemudian ketika upacara pemakaman anaknya dilakukan dimana mereka harus menggiring bayi itu ke pemakaman tanpa bantuan warga terribalagi udah hidup susah si Yura malah nyung sepingsan yang mengharuskan Yana mengubur bayi itu sendirian padahal beluk kuduk udah sedikit merinding terutama di bagian titit udah naik semua seperti terkena tegangan listrik PLN karena kebetulan pemakamannya berada di atas gunung ya kalian tau kan kenapa kalau orang mendaki sering melihat saiton kagak lah bercanda gua sepulangnya dari sana Yana pun mengaku kalau dirinya udah tobat dan sekarang dalam proses menuju ke jalan kebenaran bobo boy kuasa tiga hal hasil perkataan itu pun akhirnya dipercaya oleh para warga dengan mudahnya ini kalau Yana nyalek terus ketahuan korupsi tinggal minta maaf doang terus nyalek lagi udah pasti kepilih lagi anjing tak berselang lama Yura pun dikabarkan belum sadar dari mati surinya yang saat dicek ke rumah sakit istri bapak pinsan gara-gara kadar gula darahnya sangat tinggi lah habis melahirkan si Yura mukbang gula kah sampai gulanya melambung sang dokter pun memfoni si Yura telah terkena diabetes yang mengharuskan Yura meminum obat secara permanen kalau mau seluruh bagian tubuhnya tidak dipotong namun berwajah beberapa bulan menekuni sakitnya tangan Yura pun tiba-tiba tak bisa digerakkan yang sebelah kirinya jadi membuat Yura kesusahan kalau kelar ee mau cebokan dimana ketika direwat di rumah sakit kini bagian tubuh Yura pun mulai membusuk antara tangan dan kakinya yang saat dikonsultasikan ke dokter jalan satu-satunya cuma amputasi memutuskan bagian yang busuk lalu menambalnya memakai selasirama itu pun kalau keluarga Yura bisa membayarnya itu bagian tubuh terbuat dari Lego bisa disambung-sambung beberapa hari kemudian pemutusan bagian tubuh Yura pun udah dilakukan karena kini Yura udah tak bisa cebokan sebab tangannya udah didelit dan juga kaki kirinya ikutan terdelit disana Yura pun menyalahkan Yana karena ini semua olahnya yang udah ngemaling uang tazia sekarang azabnya melamit Engrid dengan Yura mana ada azab salah serper bahkan si Yura sampai tamu tinggal dengan Yana lagi takut bagian tubuhnya semakin diapuskan dari muka bumi tanpa berisikan watermark karena mulai sekarang ia tinggal bersama maknya sampai tangan dan kakinya tumbuh kembali itu tangan diamputasi mudah dilapisin perban doang anjing nah kesokan harinya pemakaman manusia random pun berlangsung yang diikuti oleh Yana untuk membuktikan pertobatannya alias caper namun berojak kelar GB pahala dengan membantu para warga yang udah meningsoi pulangnya si Yana langsung mengunboxing rumah tetangganya bahkan hampir saja keciduk tapi Yana berhasil bersembunyi di bawah kolong setelah berhasil kabur kini Yana datang lagi ke rumah orang wastet pokoknya tiap jam ada yang metong anjing seperti biasa disana Yana menilebas komberisi cuan sampai tak sengaja menjatuhkan isinya yang membuat usahanya harus tergagalkan dengan pura-pura ingin memberi sumbangan gak apa-apa lah bang besok ada lagi pasti yang meningsoi ketika malam tiba para bapak-bapak facebook pun memiliki rencana membuat jebakan untuk si maling uang taziah setelah menonton channel how to make sedangkan di sisi lain si Yana kemali beraksi dengan mencoba mewobol sebuah berangkas ini permalingan Yana makin ekstrim cuy yang anehnya berangkas itu kagak dikunci dimana ketika mu diciduk si Yana langsung kabur dan dikejar oleh para warga yang udah siap memparani Yana meskipun usahanya sia-sia karena mereka begitu buta map dalam mengejar Yana ya biasa lah kali itu saat Yana keluar dan bahagia tak jadi terkena bogeman satu kampung sebuah mobil APV pun tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak Yana menggepreknya di sebuah pohon kurang hancur berkeping-keping gimana lagi itu titit beruntungnya para warga langsung datang menolong Yana meski dialah pelaku permalingannya dan ketika dibawa ke rumah sakit sang dokter bilang kalau Yana telah kehilangan tulang belakangnya sehingga sekarang menjadi lumpuh permanen ini nih akibatnya orang yang suka nyuri waktu aja katanya sih dia sudah tobat jaman sekarang jangan percaya pertobatan brother setan gak suka lihat hidup kita bahagia cuy makanya kalau kehidupan lo banyak kriminalnya fix setan lo kebanyakan cuy singkat cerita satu minggu kemudian Yana pun diperbolehkan untuk pulang daripada menemenuhin kamar kelas ekonomi di sana sedangkan kondisi Yana lumpuh dan udah tak memiliki siapa-siapa hal hasil saat dipulangkan Yana cuma bisa reban santui dan menunggu giveaway dari para minion tiap hari Yana pun berusaha makan secara mandiri meskipun itu susah bahkan di tengah kesusahannya petir pun menyambar dan mengenai colokan di kamar Yana yang entah gimana ceritanya bisa kesana tapi yang pasti petir itu membuat rumah Yana kebakaran tak berselang lama datanglah para warga yang siap membantu memadamkan api meski memakai ember kerja baktiyana SD dan bukannya menil pun bombe emang sengaja biar Yana meningsoy anjing disana mereka pun berusaha segiat mungkin memadamkan api mana embernya warnanya sama semua lagi tapi sayangnya akibat kegoblokan mereka yang apinya kagak ada isi pulsa si Yana pun harus tewas terpanggang matang-matang di dalam sana karena saat api itu padam dan mereka masuk ke dalam buat menge-review rumah Yana setelah kebakaran mereka pun sudah menemukan Yana dalam kondisi menghitam seperti tinta pilkada cuma beda warna doang dan kondisinya udah wastet ya jelas lah anjing api segede itu mademin pakai ember selang kagak ada kah di sisi lain berita mengenai Yana wastet pun udah sampai ke telinga mak Yura dan juga Yura dimana awalnya Yura menolak menjenguk Yana karena meski udah dijenguk Yana kagak mungkin hidup kembali iya juga sih tapi setelah dinasihati oleh emaknya akhirnya Yura datang ke TKP dan sudah melihat begitu mengenaskan Yana meningsoy yang perawakannya udah mirip Brody apalagi kebetulan Yana adalah usir Brody bahkan mati pun harus cosplay Brody di hari itu juga mereka pun menyiapkan upacara kematian Yana dengan bahagianya apalagi waktu itu ambulan di kampung sana tak bisa datang akibat terkena kemacetan konpoi para petarung satu persus seorganisasi hasil dengan ide dari Pak Ustad daripada capek-capek nunggu ambulan aduh ia pun menggunakan kursi roda Yura untuk OTW ke pemakaman dengan posisi jenazah Yana dipangku oleh Yura bener-bener kreatif anjing daripada buang-buang budget ya kan singkat waktu ketika mereka sampai di TKP ternyata liang lehat Yana udah sold out tapi dengan membayar builder ini mereka pun bisa mendapatkan liang lehat Yana meski di tepi jurang dimana Brojamu ditanam sebuah efek gempa lokalan pun muncul bahkan selain gempa api pun membakar jenazah Yana mati-mati seakan-akan memberitahu ke para warga kalau inilah arti dari siksa kubur anjas ini mah kremasi bukan siksa kubur anjing di